Intro Kampus Penderbangan Bali BATC atau Bali Aviation Training Center School of Ireland's Business and Hospitality Management menggelar wisuda ke-13 di Sanurden Pasar. Lulusan ini diharapkan mampu bersaing di dunia industri dan melengkapi kebutuhan tenaga kerja yang andal dan profesional di bidang kedirgantaraan pelatihan. Wisuda kali ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wisuda ke-13 ini melepas wisudawan wisudawati generasi hebat angkatan 2019-2020 sebanyak 246 orang. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 namun sebagai dampak pandemi COVID-19 kegiatan on the job training siswa mundur dari jadwal. Setelah menuntaskan ilmu yang didapat di kampus maupun di industri di masa pandemi ini wisuda baru dapat digelar pada Juni 2021. Direktur Kampus Penerbangan Bali BATC Eka Darmi Pratiwi tak memungkiri di masa pandemi ini industri penerbangan mengalami kesulitan. Namun kampus penerbangan BATC Bali tetap optimis apalagi telah terbukti direkrutnya para lulusan BATC. Selain itu BATC kini mulai membuat program terobosan baru yakni materi digital marketing. Dalam masa pandemi ini memang sangat sulit untuk segala sektor khususnya penerbangan tapi kami tetap yakin bahwa penerbangan tidak akan pernah mati. Terbukti di bulan Juli nanti akan dibuka airlines baru otomatis akan membutuhkan SDM-SDM baru yang siap kerja yang sudah mengikuti pelatihan on the job training pendukung penerbangan. Dan sudah mulai ada perekrutan dari bulan Mei sekitar 25 generasi hebat kami sudah diterima bekerja dan sudah bisa bersaing di dunia penerbangan. Dan untuk di BATC sendiri kami mulai membuat beberapa program dan terobosan baru untuk generasi hebat kami supaya lebih percaya diri bersaing di dunia industri. Salah satunya adalah kami memberikan materi digital marketing sebagai materi istimewa buat mereka supaya mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ketika mereka tidak bekerja, mereka masih mempunyai pilihan-pilihan keahlian yang lainnya. Imade Widiana selaku Kabit Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mengapresiasi kampus penerbangan BATC Bali karena sudah membantu pemerintah di dalam mencetak tenaga kerja. BATC ini sudah sangat membantu pemerintah untuk terutama menyalurkan tenaga kerja mengurangi pengangguran di kota Denpasar terutama. Kegiatan-kegiatan BATC ini sangat positif di mata masyarakat. Otoritas Bandara Wilayah 4 dalam kesempatan tersebut diwakili Kepala Seksi Keamanan Penerbangan Martinus berterima kasih kepada BATC karena telah menghasilkan tenaga kerja yang mumpuni untuk Bandar Udara di Indonesia. Pihaknya selalu memberikan dukungan bagi kemajuan kampus penerbangan BATC Bali. Selama ini BATC adalah salah satu lembaga pendidikan yang telah kami berikan izin untuk melakukan pelatihan terhadap personel-personel SDM-nya baik untuk AFSEC-nya, baik juga untuk ground handling. Jadi kami sangat apresiatlah buat BATC yang sudah menghasilkan tenaga kerja atau SDM yang mumpuni. Wisudawan terbaik di Rai Andriani Novia Lestari dari program Airport Handling Management. Selain ini penghargaan generasi hebat start on the job training terbaik di program Airport Handling Management Ikadek Heri Hartawan, program Japanese for Professional di Rai Putu Meita Damayanti serta Ide Ayu Putu Karismayani dari program Korea for Professional sementara instruktur terfavorit di Rai Nurul Jumyati.